Kalau kita berbicara tentang pola asuh, tentunya semua orang tua di dunia memiliki strateginya masing-masing. Punya polanya masing-masing dan pola asuh itu akan berjalan dengan maksimal apabila dilaksanakan atau dipraktekan dengan komponen yang utuh. Seorang ayah, ibu, mengasuh anaknya. Nah, di jejak patuangan kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang kalau di sejarah kota Bandung mah sudah menjadi bagiannya. Mantan atlet angkat berat, angkat besi, terus bina raga, terus mantan. Tukang pukul di dunia malam. Dan pokoknya yang saya bayangkan sosok beliau ini adalah sosok yang keras. Mungkin pada anaknya juga tidak akan jauh beda. Makanya saya ingin tahu nih, pola asuh yang diterapkan oleh Om Beng Beng. Nama lengkapnya siapa kamu? Nama lengkap saya Bambang Widiat Moko. Bambang Widiat Moko. Kalau boleh tahu nih, teman-teman di jejak patuangan, bagaimana sebetulnya pola asuh yang dilakukan oleh Om Beng Beng pada anak? Jadi pola asuh yang biasa saya terapkan, dari sejak Dini mungkin ya, kalau sebutnya Dini saya terapkan, kita harus memberikan kepercayaan yang sangat full. Pada anak? Full pada anak, tapi kita tidak boleh lepas kontrol. Eh bentar, bentar. Om Beng Beng itu sudah punya anak? Sudah, saya punya anak. Berapa orang? Istri 1? Enggak, eh. Istri 1, istri 1 ya. Istri 1, anak 2. Istri saya, anak 2. Kebetulan, saya laki-laki dua-duanya. Sangatlah beresiko untuk mengurus sebetulnya ya. Iya, iya. Jadi, yang paling besar mungkin dengan usianya sekarang sudah 22 tahun. 22 tahun? 22 tahun. Namanya siapa itu? Cory Dama Agusta ya. Katanya alumni SMA 20 ya? Betul. Oh, alumni SMA 20. Dulu di SMA 20 mungkin 2015 ya. 2015? 2015-an Budak Warjo artinya? Warjo, betul Warjo, ya Saya tahu-tahu Warjo, saya selalu kontrol Kesana, seperti apa Pergaulannya, apakah menyimpang atau tidak Alhamdulillah, mungkin Bisa dipertanggungjawabkan Dengan nongkrong di Warjo Dengan nongkrong di Warjo, bisa dipertanggungjawabkan Tapi Itu untuk penongkrong itu Saya sangat setuju Setuju-nya begini Jadi setuju-nya, dia tidak Berkeliaran kemana-mana Terkontrol disana Dan kadang-kadang saya suka lihat, oh ada Berarti hati saya senang Aman Jadi, oh ini anak tertib Namanya siapa tadi? Koridama Agusta Itu alumni SMA 20 Angkatan 2015 Nah, ini Bapaknya, budaknya apa? Kalau anaknya Kalau Baung mah wajar ya Kalau anak laka-laki itu Baung wajar Asal? Asal harus Tahu aturan lah ya Tahu aturan Jadi Jadi diharapkan kalau nakal-nakal remaja wajar Asal jangan kurang ajar gitu Kalau saya begitu, didikan saya seperti itu Jadi saya memberikan suatu kepercayaan yang full Dan anak juga harus memegang suatu kepercayaan itu Jangan sampai Kasarnya Keluar di luar Jalur atau koridor yang udah kita terapkan Koridornya landasannya apa? Landasannya yang satu mungkin landasan agama Agama ya Agama yang harus saya pegang Karena landasan itu agama itu satu fondasi Dimana kita untuk lebih apa Lebih berdiri dengan koko Dan kedua mungkin landasannya hukum Hukum juga Hukum juga harus Jadi hukum jadi hukum kehidupan sehari-hari kan Iya, iya Kehidupan sehari-hari itu jangan selalu melanggar hukum Melanggar hukum, menggalak aturan Itu termasuk jalur hukum gitu kan Makanya saya didik Oh ini orang tua yang negarawan Nah Tapi mohon maaf saya tidak lari ke politik ya Oh iya, iya Kita berbicara mengenai Pola asuh anak Kalau kita berbicara mengenai politik mungkin Waktunya nggak akan sampai ya Nah itu saya selalu terapkan Kepada anak Silahkan Bebas tapi sopan Dengan artian Nah itu Peribahasa saya Bebas tapi sopan Disitu bebas Bebas tidak keluar dari koridor Ya Seperti tadi Keluaran agama Keluar hukum Apalagi yang membuat Orang tua jadi cemas Ya itu aturannya Yang diberlakukan Nah sekarang Cara pendekatan Om Bembeng ke anak itu keras Atau Lembut Nah Kalau saya Karena saya berdampingan Dengan seorang Isis saya yang tercinta Terus juga Buat isis saya Selamat hari ibu Riani Ibu Riani Ini ada ucapan Selamat hari ibu Hari ibu Dari suaminya Jadi gini Kalau saya Mendidik keras itu wajar Karena laki-laki Tapi kelembutannya Mungkin Isis saya yang akan Terjun ke dia Ya Dengan kasarnya Keras Saya keras tapi tahu aturan Keras tapi tahu aturan Tahu aturan Kita break dulu ya Oke kita lanjutin lagi ya Teman-teman jejak patuangan Tadi sampai pendekatan yang Keras atau Kalau saya pendekatan Jadi Belen ya Ya Bisa keras dengan Lihat situasi Bisa dengan halus Dengan Lihat kondisi Ya Kalau keras Itu bukan Semua orang juga Orang tua akan Melidik kita keras Bukan keras itu dendam Tapi kasar Kasar jangan Karena kita keras itu Dalam ini Dalam halnya Karena kita sangat sayang Takutnya Ya satu terjurumus Dengan hal ya Mungkin zaman sekarang Ada narkoba Atau pemakaian Seperti apa Negatif ya Negatif Nah disini Perlunya orang tua Berperan aktif Baik itu sebagai Bapak rumah tangga Ataupun Ibunya sebagai Bapak rumah tangga Terus berperan aktif Jangan pasif Itu pendekatan ke Anak pertama namanya Siapa tadi Kori ya Kori sama adiknya Siapa namanya Julian Julian Derry ya Julian Derry Nah Cara pendekatannya sama gak Untuk Kori sama Julian Beda Beda ya Beda karena Dia berselisih Kurang lebih sekitar 6 tahun Beda 6 tahun Dari Kori ke Julian Jadi Cara penyampaian Atau cara melidik Kita harus beda Kalau disamakan Mungkin dia Juga rada-rada Komplen ya Komplennya mungkin Pih aku masih kecil Kenapa disamakan Dengan si kakak Nah itu masih ada Rada-rada Muncul ya Omongan itu Muncul dari anak kecil Muncul Muncul Karena Anak saya yang paling kecil Rada idealis Pemikiran idealis Jadi aku mah Jangan samakan Sama si kakakak Seperti itu Jadi ada seperti itu Dia berani mengutarakan Sikap ya Sikap Jadi kasarnya dia Nah makanya saya didik Untuk mereka Jadi Sikap yang anda lakukan itu Apabila kamu benar Lakukan Apabila kamu salah Atau gimana Kamu minta maaf Kalau dulu om bambing Kayak gitu Waktu kecil Saya seperti itu Tapi banyak Kasarnya Mohon maaf nih Saya banyak haraknya dulu mah Gitu ya Jadi haraknya Gini Haraknya itu Biasanya dilabrak Gitu ya Jadi asal paling bener Gitu Modal negong Modal rock and roll Gitu lah ya Modal negong Dan rock and roll Gitu Jadi Jadi hal-hal Seperti apa Ah gen bayalah Kumah ngke Kan kalau sekarang Jangan kumah ngke Kek kumah Gitu kan Kalau dulu Zaman saya Tindakan dulu Urusan belakangan Kalau saya yang Sekarang Menerapkan Tindakan Dan urusan Itu harus sejalan Gitu kan Anak pertama Corrie Iya Umur 22 tahun 22 tahun Ya adeknya Namanya Julian 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 itu Berarti 18 tahun 14 14 tahun 14 tahunan 14 tahunan Nah Dua anak ini Karakternya Berbeda Berbeda Yang pertama itu Keras 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 Itu merasa Itu adalah genetik Dari bapaknya gak Bisa jadi Karena Istri saya Saya berbicara Bahwa Kelakuan anak Tidak akan jauh Dari kelakuan bapaknya Dan karakter Sifat Ataupun Wataknya Keras Seperti bapaknya Kalau memang Saya dulu Wataknya keras Jadi tidak ada Yang bisa Merubah Watak seseorang Kalau tidak Kita ber Introveksi 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 Oke 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 Faham saya faham Berarti kan Anaknya karakternya keras Karena nurun dari bapaknya Betul Berarti bapaknya juga keras kan Keras sama keras Di adung kan Jadi ada percikan kan Betul Di dalam pola asuh Itu tentunya Dalam keluarga ya Dalam kelompok inti Tentu ada Pola kerjasama Pembagian tugas Antara Pembembeng Sama istri Betul Sama ibu Anak-anak ya Betul Nah itu pola kerjasama Seperti apa yang dilakukan Pola kerjasama Seperti begini Kadang-kadang Karena anak saya Laki-laki Dua-duanya Biasanya Dalam Segi kehidupan Dan itu sudah dibuktikan Kalau anak laki-laki Sayangnya Atau dekatnya Sama ibunya Kalau anak perempuan Dekatnya Sama bapaknya Biasanya seperti itu ya Biasanya seperti itu Jadi sebelum Saya marah Ataupun saya Kalau semuanya Marah Nggak ada Daktur paru gomah Sama jeng Jami tepuk gomahnya Nah Nah gitu Jadi Saya nggak mau Seperti itu Jadi Sekonyong-konyong Saya marah Tidak tahu Permasalahnya Seperti apa Jadi Kalau semuanya Ada yang sedikit Nyerempet radanga ini Itu tugas Dan fungsi Seorang istri Untuk mendidik anak Istri yang membeng Iya Karena Sebelum saya Menegur atau gimana Itu udah tanggung jawab Isi dulu Karena dekatnya sama Beliau Sama ibunya dulu Sama ibunya dulu Apabila Ibunya tidak bisa Menyelesaikan Terus ada Ya ada Sleik antara Anak-anak Gimana Nah itu baru Kewadiban Seorang bapak Untuk membereskan Atau meluruskan Jadi pemegang keputusan terakhir Ada di bapak Di bapak Itu pola kerjasamanya Jadi Semuapun pimpinan Harus bapak-bapak Ya jadi Yang mengambil keputusan Itu kepala rumah tangga Pernah Marah besar Ke Anak Ke Cori Pernah Kalau ke Julian Pernah Belum Belum pernah Tapi marah biasa Pernah Tapi kalau marah besar Enggak Karena Mungkin Julian Belum Terkontaminasi Dengan dunia luar Karena memang lebih Cerdas kayaknya Lebih Dari kecil Udah bisa bersikap Nah Biasa Dia Biasa suka Ambil prinsip Punya satu prinsip Yang berbeda Dan prinsipnya Menurut saya Seperti itu juga Saya kadang-kadang juga Suka salah ya Untuk Apa Memberikan satu prinsip ini Kepada anak Apabila Anda tidak salah Lakukanlah hal yang terbaik Apabila Anda salah Minta maaf Atau Intropisi pada diri sendiri Saya Wajar-wajar aja Karena prinsip saya Hidup dengan istri saya Bahwa saya Yang istri itu Hanya sebagai titipan saja Anak itu titipan Anak sebagai titipan Ya betul Jadi anak sebagai titipan Kita juga tidak akan Mengikuti terus Sampai kapan Ya Mungkin hanya ada Jadi tugas orang tua itu Ada empat Ada empat Ada empat Karena anak titipan itu ya Betul Apalagi Satu Mungkin melahirkan Untuk menedik dan mengurusnya Ya Kedua Memberikan ilmu Dalam kehidupan Ya betul Ketiga Membiayai dalam sekolah Ya Keempat Yang terakhir itu Menikahkan Menikahkan Nah Menikahkan Apabila sudah menikahkan Sudah beres Berarti lepaslah Tanggung jawab Tanggung jawab Dan tugas orang tua Hanya kita sebagai Controlling saja Wah keren Jadi kalau Belumnya bedak bawang Tapi pinter Karena Siklus ya Siklus Jadi Tidak semua Manusia itu Akan selalu Jahat Ataupun nakal Ataupun bawang Ataupun brengsek Ataupun berana Ada titik jenuhnya Mungkin akan Kembali lagi pada Jalan yang lurus Marah Tadi yang ke Kori Sampai nyabok Atau Gimana Sampai marah besar Ya Karena Saya pas pulang Mungkin karena terbentur Dengan pekerjaan Dia sangat repot Oh mumet ya Mumet gitu Kadang-kadang ada Ya makanya ada Namanya titik jenuh Makanya saya selalu Berintropeksi Aduh Kayaknya udah Mulai capek Jadi ya Kita harus repressing Saya pulang ke rumah Motor udah dipayai tele semua Kori berapa tahun itu Itu kelas 3 SMP Terus yang om bemben Lakuin Ekspresi pertamanya Pada saat marah Waduh Saya langsung Manggil Saya panggil Kamu kesini Ini kenapa Dibongkar-bongkar semua gini Pak ini gini Saya tidak mau tau Saya bilang Ingin saya bakar Mungkin tidak terima Ya saya pun Setelah melakukan Kaparnya Tindakan Memarahi Yang terlalu keras Begitu Saya merasa Sangat Berdosa Dan bersalah Ada feeling guilty ya Ada feeling guilty Penyesalan Penyesalan yang Sangat mendalam Mungkin Saya dulu juga Ke orang tua Begitu Tau gak alasannya Kenapa Kori merutulan motor Begini Karena Mungkin Dulu belum Stabil ya Masih labil Ingin Mengetahui Karena mungkin Terinpirasi dengan Motor-motor Modif Atau bagaimana SMP ya SMP kelas 3 SMP kelas 3 Dilihat Ini Memodif Gimana Gimana Mungkin Ya Secara garis besar Salah jalur juga Untuk memodif Memodif Gitu Mau bagaimana Motor Mio Gak Sekenceng Motor Oh Modif Itu Mesin Mesin Semua Dimodif Makanya Saya Takut 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 Itu Biasanya Motor Motor 100 cc Ini Sampai 150 cc Ngeri Kan Bahaya Sangat Bahaya Si Bodinya Belum Tentu Betul Saya Marahin Mungkin Dia Gak Terima Besoknya Dia Langsung Ya Dibahas Sekarang Kabur Tidak Mau menerima Kenyataan Ke Banjarsari Kesana Ke daerah Pangandaran Ke rumah Kakak Saya Saya Awalnya Tidak Tahu Bahwa Dia Itu Kabur Kesana Karena Malam Malam Juga Saya Kalau Saya Marah Itu Udah Beres Sebenarnya Malam Sudah Ngobrol Udah Tinggal Saya Bilang Tolong Nanti Rapihin Seperti Apa Motor Bapak Gak Bisa Dendam Dendam Sangat Ngambak Ngambak Yang tidak Tertulungan Lalu Kasarnya Pas Besoknya Mungkin Saya Kerja Jam 8 Masih Ada Biasa Di Rumah Lantai Ya Tapi Saya Nggak Nggak Sempat Berkomunikasi Karena Kulkas Kulkas Insya Dua Pintu Ya Kulkas Kalau Saya Memang Rumah Rada Mewah Mohon Maaf Mewah Mepet Kasawah Jadi Nah Itu Saya Didikan Begitu Saya Sempat Juga Sok Juga Dengan Bandung Pangandaran Itu Kurang Lebih Sekitar 200 Kilo Dengan Posisi Itu Anak Kelas 3 SMP Lari Kesana Pake Motor Sendiri Tanpa Mempunyai Surat Ijin Mengemudi Kalo Ketangkap Bagaimana Kalo Celaka Bagaimana Megang uang Berapa Megang uang 20 ribu Mengisi Bensin Dipati ukur 20 ribu Dia Mungkin Kalo Dia pikir Juga Secara Normal Jauh Tapi Karena Aku Ambek Ambek Kesel Dendam Gitu Oda Dengan Ini Dia langsung Lari kesana Nah Saya Tahunya Jam Empat Dia Gak 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 Kata Ini Jam Ini Apa Jam 7 Gak Taunya Kakak Saya yang dibanyar Telepon Tong Khawatir Ini Kori ada Disini Lalu Saya Kaget Tidak Gak Gak Mungkin Karena Kakak Itu Banyak Bergurau Daripada Seriusnya Banyak Bergurau Ternyata Bener Ternyata Bener Tapi Saya Memberikan Satu Statement Kakak Saya Memang Itu Salah Saya Saya Mendidik Seperti Itu Tolong Kakak Saya Kasih Arahan Di Itu Terus Bisa Pulangnya Lagi Pulangnya Lagi Dua Minggu Pas Mau Pembagian NEM Dan Kelulusan Jadi Dua Minggu Dia Disana Pulangnya Saya Bilang Sudah Dinaikin Ke Mobil Aja Diantar Sama Kakak Saya Diantar Pas Ketemu Nangis Minta Maaf Seperti Apa Mungkin Dengan Dipikir Secara Disana Jauh Mungkin Mereka Berpikir Bahwa Dia Salah Atau Bagaimana Tapi Saya Sebagai Orang Tua Harus Bijak Dimana Saya Harus Mengambil Satu Keputusan Dimana Satu Saya Harus Memarahi Dimana Saya Harus Logowo Logowo Itu Bahasa Jawa Logowo Terima Apa Yang Ininya Tapi Dengan Kerendahan Hati Jadi Antara Egoisme Dan Idealisme Harus Saling Segajarkan Jadi Tidak Langsung Tidak Ada yang Mendominasi Tidak Ada Itu Nemenya Bagus Oke Alhamdulillah Bagus lah Soalnya kan masuk SMA nya 20 Betul SMA Favorit SMA Favorit Itu Jadi Harus Di Ini Juga Jadi Mungkin Saya Memarahin Itu Tapi Saya Berterima kasih Juga Sama Anak Saya Dengan Mungkin Dia nakal Tapi Insyaallah Makanya Saya didik Dari Awal Dari Dini Mengenai Pendidikan Agama Dan Itu Tidak Bleh Lepas Jadi Pas Ini Mungkin Hadiah Buat saya Dengan isi saya Dengan namanya Besar Hampir Mencapai 38 Ya Itu Juga Saya Diharapkan Hadir Kesana Untuk Memakai Jas Saya Rada Gaya Dulu Saya Pakai Kebaya Karena Mau ada Penghargaan Di upacara Adat Saya Dikasih Bingkisan Segarupa Karena Anaknya Namanya Paling besar SMP Negeri 35 Bapak Semak Dagoma Tidak Terbesar Nah Itu Jadi Jadi Rasanya Sebagai orang tua Itu merasa Satu kekhawatiran Yang selalu Mendalam Karena Mungkin Pergaulan Saya Mungkin Ya Cukup Pahit Pergaulan Saya Baik di luar Atau bagaimana Cukup Pahit Saya takutnya Menimpa Anak saya Dua-duanya Jadi Saya Kekhawatiran Yang sangat Dalam Jadi Kadang-kadang Saya suha kaprah Nah Itu Perlunya Saya Selalu Di Apa Diingatkan Oleh istri saya Tolong Bapak Dengan zaman Sekarang Beda Jadi Emang istri Saling Mengisikan Saling mengisikan Jadi Dalam pola Asus Sebetulnya Sudah jelas Setujuan dari Orang tua Itu Untuk Semua Untuk kebaikan Anak Kedepan Betul Untuk Karakter Yang lebih Bagus Lagi Dan Lebih baik Nasibnya Dibanding Zaman orang tuanya Dulu Tapi Untuk Pendekatan Pendekatan Yang dilakukan Oleh orang tua Terhadap Anak Itu Tidak Terlepas Dari Background Jadi Kalau Orang tuanya Tidak Pinter Menghadapi Situasi Anak Zaman Sekarang Mungkin Akan Terjadi Banyak Gesekan Nah Teman-teman Jejak Patuangan Tentu Juga Pengen Tahu Itu kan Tadi Ceritanya Tentang Pendekatan Beliau Om Bembeng Ke Anak Yang Pertama Kalau Ke Anak Yang Kedua Sama Enggak Pendekatannya Pendekatan Anak Yang Kedua Karena Begini Kang Antara Anak Yang Pertama Dengan Kedua Itu Berbeda Karakter Sifat Dan Wataknya Kalau Semana Kepertama Itu Wataknya Keras Selalu Kasahnya Kritik Kritik Ketiganya Selalu Berpikir Tapi Sopan Kritik 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 Pedas Kritik Yang Sedang Bukan Keripik Keripik Ini Kritik Kritik Yang Membangun Jadi Memang Kehidupan Saya Itu Yang Kritik Boleh Kritik Saya Terbuka Kalau Bapaknya Salah Ibunya Salah Silahkan Kritik Dan Saya Pun Akan Menkritik Dia Kita Sabtu Sore Biasanya Ada masalah Keluarga Dengan Tujuan Saya Mengevaluasi Kehidupan Atau Pola Didik Saya Itu Udah Berlangsung Berapa Lama Kebiasaan Hari Sabtu Itu Mungkin Udah Semenjak Lalu Udah lama Sekali Mungkin Masih Kori Masuk Nah itu Sebagai Kejadian Yang Waktu Kelas Tiga SMP Jadi Ada Hikmah Jadi Kita Sebagai Orang tua Juga Harus Bisa Mengimbangi Keinginan Dari Pak Anak Daripada Orang tuanya Seperti Apa Nah Dari Situ Tercetuslah Saya Berpikir Setiap Sabtu Kita Ada Makan Bersama Keluarga Untuk Baik Itu Makan Di rumah Atau Dimana Tapi Bareng Sesudah Itu Mau Mungkin Ada Acara Bebas Maka Silahkan Tapi Minimal Evaluasi Dari Hari Minggu Sampai Hari Sabtu Eh Jumat Itu Ada Evaluasi Saling Bertukar Cerita Dan Akhirnya Ada Satu Keterbukaan Jadi Keterbukaan Itu Membuat Saya Menjadi Inspirasi Bahwa Anak Itu Masih Dalam Kontrol Orang Tua Jadi Tidak Ada Kasarnya Aduh Pak Laur Itu Tidak Nah Itu Si Siapa Julian Julian Adiknya Pendekatannya Lebih Lembut Pendekatannya Lebih Lembut Lagian Dia Mungkin Masih Labil Tidak Dengan Berbentuk Kakaknya Karena Kakaknya Sudah Melalui Sosialisasi Dengan Dunia Luar Tapi Kalau Julian Masih Sosialisasi Hanya Batas Batas Teman Kelasnya Saja Oh Goan Enggak Bungsu Itu Manja Enggak Kalau Menurut Saya Mungkin Dilihat Dengan Karakter Mungkin Lebih Dewasa Lebih Dewasa Lebih Pinter Lebih Pinter Lebih Dewasa Lebih Merasa Bertanggung Jawa Jadi 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 Memang Rumitnya Kehidupan Dalam Keluarga Setiap Anak Memiliki Karakter Yang Berbeda Dan Hebatnya Si Bapaknya Atau Ibunya Dia akan Sangat Paham Dengan Karakter Anak Tersebut Betul Jadi Jadi Gini Saya Selalu Mengajarkan Ataupun Selalu Berkomunikasi Dengan Istri Harus Bisa Masuk Kedalam Kehidupan Mereka Karena Dengan Sistem Sekarang Udah Gadget Segar Rupa Itu Udah Modern Jaman Saya Mungkin Dulu Waktu Kecil Gak Ada Telepon Juga Masih AMPS Mungkin Dulu Yang Besar Sekarang Udah Ini Yang Minimal Mereka Bisa Masuk Ataupun Isi Saya Bisa Masuk Ataupun Saya Bisa Masuk Dalam Kehidupan Anak Saya Bisa Minimalis Mengenai Kesalahan Dia Dan Keinginan Seperti Apa Kita Bisa Mengembangi Nah Om Bembeng Dari Sekian Lama Sekarang Udah 22 Tahun Anak Yang Besar Dari Sekian Tahun Menjalani Kehidupan Rumah Tangga Menjalankan Pola Asu Sebenarnya Cita-cita Om Bembeng Terhadap Kori Dan Julian Ini Itu Inginnya Seperti Apa Kalau Saya Bercita-cita Untuk Anak Saya Dua-duanya Tidak Yang Muluk-muluk Cita-cita Saya Dia Bisa Hidup Lebih Mandiri Bisa Berbakti Pada Kedua Orang Tua Kepada Saudara-saudaranya Kepada Kakeknya Neneknya Walaupun Neneknya Sudah Meninggal Mungkin Dia Bisa Patuh Kepada Yang Masih Ada Tapi Tidak terlalu Meluk-meluk Harus begini Tidak Tidak keluar dari Koridor kehidupan Yang Nyata Jadi Maksudnya Sayang Nyata Tidak berhayal Jadi Menyatakan Apa Adanya Jalani Apa Adanya Jadi Jangan Kalau Hidup Tidak 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 Target Target Ingin Mampang Terus Terus Mampang Mampang Kalau Kita Lihat Kebawah Terus Sama Sama Aja Dengan Kita Balik Lagi Ke SDTK Itu Tidak Nah Gitu Tapi Saya Tidak Pernah Menjanjikan Yang Muluk Muluk Karena Saya Sebagai Orang Tua Dan Sebagai Hanya Sebagai Titipan Saja Nanti Kalau Berpikir Kita Jangan Terlalu Bahasain Nama Ulas Serap Kuharta Ulas Serap Kuna Naon Yang penting Jalani Hidup Ini Dengan Benar Dan Harus Dipertanggungjawabkan Di Kemudian Hari Saya Juga Tidak Nyangka Dengan Kalau Saya Sedikit Tahu Cerita Background Om Bembeng Jadinya Saya Tidak Nyangka Kalau Om Bembeng Itu Ternyata Ada Sisi Romantis Dalam Menjalankan Pola Asuh Terhadap Anaknya Pekerjaannya Apa Soalnya Saya Melihat Sibuk Banget Setiap Saya Ketemu Di Warung Legend Kalau Saya Sebetulnya Pekerjaan Saya Itu Sebagai Konsultan Konsultan Untuk Bidang Konsultan Untuk Di Bidang Perizinan Termasuk Konsultan Untuk Bidang Pajak Termasuk Penyediaan Segal Rupa Dimana Mungkin Sebagai Klien Itu Membutuhkan Jasa Atau Bagaimana Saya Siap Untuk Melaksanakannya Dengan Diniatkan Maksudnya Saya Tidak Terlalu Lari Kepada Materi Karena Saya Bergerak Juga Di Bidang Jasa Perizinan Baik Itu Perizinan Perusahaan Bikin Toko Bikin Toko Bikin Hotel Restoran Diskontis Tidak Rupa Termasuk Bikin Kantor Warung Atau Bagaimana Mungkin Mereka Perlu Ijin Saya Bisa Membantu Dengan Kasarnya Kalau Semamanya Berhitung Mengenai Tarif Saya Tidak Terlalu Berbicara Mengenai Tarif Dan Anak Anak Tau Pekerjaan Kesibukan Om Bembe Pekerjaan Yang sangat Sibuk Ini Jadi Anak Anak Tau Mengenai Kesibukan Saya Dan Kesibukan Isi Saya Mengenai Isi Saya Paham Akan Kerjaan Saya Karena Kerjaan Saya Mobile Jadi Mobile Itu Saya Jemput Bola Bukan Nunggu Bola Saya Jemput Bola Jadi Anak Anak Paham Semua Atas Kesibukan Saya Dengan Tujuan Saya Melakukan Kesibukan Ini Hanya Khusus Dan Segala Rupanya Untuk Anak Dan Isi Saya Keren Oke Om Bembe Terima Kasih Banyak Sudah Meluangkan Waktu Bersama Dengan Jejak Patuangan Mudah Mudahan Pola Asuh Yang Sudah Diceritain Sama Om Bembe Itu Bisa Juga Menjadi Manfaat Buat Kita Semua Terus Ambil Yang Baiknya Edit Yang Buruknya Terima Kasih Om Bembe Sama Sama Sehat Sehat Terus Amin Salam Untuk Keluarga Sama Oi Juga Oi Alumni 20 Betul Saya Juga Alumni 20 Nah Itu Mudah Mudah Om Bembe Sekeluarga Diberi Kesehatan Dan Anak 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 Yang Soleh Sukses Amin Sama 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 Oke Demikian Saja Jejak Patuangan Episode Kali Ini Ikuti Terus Jejak Saya Jejak Patuangan Tema Tema Cont части Hal Tema Tema Mel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton